Tertundanya pengesahan APBD perubahan Provinsi Kalimantan Barat mengakibatkan anggaran defisi sebesar Rp691 miliar. Untuk menyimbangkan raca APBD, pemerintah harus melakukan beberapa penundaan program, termasuk menunda pembangunan yang sifatnya belum mendesak, serta mengurangi perjalanan dinas dan hibah. Sudah selesai, dan artinya dengan pemotongan perjalanan dinas, kemudian penundaan beberapa kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak mendesak, penundaan bukan pembatalan, kemudian pengurangan hibah, dan lain sebagainya. Ada peningkatan sumber pendapatan, akhirnya defisit itu sekarang sudah tertangani, kita sudah balance, dan mudah-mudahan ini bisa terus berjalan. Banyak-banyak hal yang kita tunda kemarin. Awalnya Rp691 miliar, sekarang sudah tertangani semua. Tapi itu tadi, akan ada perlambatan-perlambatan dalam pembangunan. Konsekuensi dari penyimbang anggaran ini adalah melambatnya pembangunan infrastruktur, karena di bidang infrastruktur, setidaknya ada Rp300 miliar yang dipangkas.